Akhidahnya, keyakinannya Kalau seandainya daripada Sejumlah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24 Semuanya itu Kalau seandainya satu saja Kita berhasil untuk mendidik mereka dengan peradaban yang bagus Itu sudah boleh memberikan harapan Pasti kepada kita untuk kita mendapatkan Surga yang abadi Nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Saya akhiri Dengan ucapan minta maaf Mena panjang, sudah lebih sejam Saya berdiri disini Dan ucapan sahabat Selamat kepada bunda Dan juga kepada waris Yang sudah terjumpa dengan putera-putrinya Didiklah mereka dengan baik Kalau seumpama kereta saja Kita berani belanja kadang-kadang sampai 3, 400 ribu Bahkan kadang-kadang sampai jutaan Untuk kita beli jaguar baru Rorois baru Harganya kadang-kadang sampai 2, 3 jutaan Hamar, hamar, hamar Harganya dalam 6 ratusan Atau juga dengan leksis Harganya pun juga dalam 3, 400an Takkan dengan kita Kita tidak berani keluar uang Kira-kira dalam 100 ribu Untuk melahirkan Atau juga untuk menjadikan Anak kita sebagai seorang Hafiz, alim, faqih, rasih, mutamaki Kalau kita modal Pembiayaan untuk anak Seperti yang kita keluarkan Untuk kereta Untuk rumah Masya Allah Awak kalau hafal Patih saja Papa bagi uang 10 ribu Masya Allah hari itu juga dia hafal Satu juz hari dia sanggup hafal Nih, nih, nih Sejutaan nih Papa bagi sejuta RM Kalau awak boleh hafal Al-Quran Dalam 6 bulan Dia pulun betul Dalam 6 bulan hafal dia 6 juta Maksudnya sejuta Itu yang punya 1 bilion lah Kalau kita-kita Mana boleh bagi sejuta Jih, puluh ribu lah Boleh Takkan pengorbanan kita Untuk kereta Untuk rumah Untuk bangunan Untuk perhiasan Jam Kadang-kadang ada yang Jam tangannya sampai 50 ribu RM Jam saja Seperti itu pengorbanan kita Untuk setakat jam tangan Takkan kita tidak berani Atau tidak mampu Untuk memberikan sumbangan Kalau kita mampu Kalau kita tidak mampu Dengan doa Kalau kita tidak mampu Dengan tenaga Kalau kita tidak mampu Dengan pikiran Kalau kita mampu Dengan duit Dengan duit Takkan dengan kita Kita tidak mampu Untuk mengeluarkan 50 ribu RM Semilai jam tangan kita Untuk kita mencetak Melahirkan Generasi Rabbani Yang hampal Nah cerita Duduk yang betul Duduk yang betul dulu Duduk yang cantik Duduk depan orang tua Jangan angkat kaki Jangan silang kaki Duduk depan orang tua Mak Mak Ayah Sudah bercadang Nak ambil Lauk itu Bercadang Nak mengambil Kuah Bercadang Nak mengambil Gulai Ternyata Terdahului Aku mengambilnya Berarti aku telah Mengecewakan Hati daripada Emak Dan ayahku Bayang Kita nak ceritakan Tadi itu Masya Allah Ya Barakallah Ini akidah Ini syariat Ini satu betul Tak mahal Mana Dengan Cerita Semuanya Keputusan Daripada Mahkamah Agung Memutuskan Bahwasannya Hamba Allah Tadi itu Secara pasti Kompon Dengan keputusan Yang mau Tamat Akan dimasukkan Kedalam neraka Siapa Pin siapa Inci Siapa Pin siapa Dipersilakan Masuk Kedalam Api neraka Waliyah Subillah Jadi pas itu Rombongan Berbondong Bondong Rombongan Menuju Pintu gerbang neraka Pada salah satu Daripada Kumpulan Teritu Berjalan 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 Ya Ada jalan yang laju Macam itu semuanya Berjalan mungkin Kesana Kesini Supaya Tidak cepat Sampai kesitu Maka dia Ternampak Dengan salah satu Daripada Alih surga Bang Inci Mahmud ya Abang kena aku Tak 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 Jadi Si Mahmud tadi Masuk surga Abang kena aku Tak Jadi Inci Mahmud pun Juga jadi risau Nak menyahut Iya Takut kalau Dikatakan Iya Kata malaikat Ini geng-geng neraka Juga nih Kenapa masuk ke situ Maka dia Tak benar Ngaku Inci Mahmud Kena aku Tak Kenal aku Tak Sempean Tau aku Tidak Awak Kenai aku Tak Jadi terpaksa juga Memangnya ente itu siapa Kamu itu siapa Saya nih Yang pada saat Cik Mahmud Kehausan Pada masa itu Aku bagikan Satu botol Satu gelas air Kepada Sempean Pada saat Sempean Kehausan Sempean Aku bagi Satu gelas Air Dan Sempean Minum Pada saat itu Ingat Oh iya Betul Nah Mohonkan Syafat Kepada Allah Untuk Menyelamatkan Aku Maka Cik Mahmud Tadi itu Langsung Takbir Kepada Allah Ya Allah Teman saya Yang dulu Pernah Membantu Aku Dengan Satu Jawan Air Sekarang Sudah Mendapatkan Keputusan Mu'tamat Masjong Ngeraka Selamatkan Dia Dan Terimalah Syafaatku Gara-gara Hanya Dengan Satu gelas Air Dan itu Keputusan Allah Berubah Daripada Di neraka Menjadi Kepada Ali surga Hanya Setakat Dengan Membantu Satu Gelas Air Sahaja Bagaimana Kalau Yang kita Berbantukan Kepada Masyarakat Untuk Menyelamatkan Akidah Umat Untuk Menyelamatkan Syariat Umat Untuk Menyelamatkan Masa Depan Umat Masing-masing Mainkan Peranannya Masing-masing Mainkan Peluang Dan Kesempatannya Untuk Kita Membela Agama Kita Untuk Kita Membela Kebenaran Atau Dengan Bahasa Yang lebih Sederhana Untuk Kita Menyejukkan Menyeronokkan Dan Menyenangkan Hati Baginda Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Memang Saya Tahu Ada Dengan Bunda Atau Dengan Ananda Atau Juga Dengan Siapa Saja Dengan Nama-namanya Masyarakatuh Barakallah Tadab Bulu Lembut Halus Bening Kalau Seandainya Hitam pun Hitam Manis Putih Dan Bersih Kulitmu Merah Delima Bibirmu Tak Dapat Aku Menahan Ingin Segera Aku Kenan Kata Kata Penyanyi Karena Allah Bagikan Gulit Yang Lembut Halus Hidung Yang Mancung Dan Juga Dengan Alis Juga Dengan Buluk Mata Yang Lengkong Masyarakatuh Bening Bersih Betul Jangan Sekali-kali Dengan Kecantikan Tadi Membuat Allah Murka Dan Jangan Sampai Dengan Kecantikan Tadi Tuh Begini Nabi Merasa Kecewa Kenapa Kenapa Dibuka Dengan Kenapa Kain Tidak Cukup Kenapa Dibelah Pula Daripada Belakang Kenapa Yang Bergantung Hanya Sakat Satu Sementara Sini Dilondih Kebelakang Situ Keluar Kemana Kalau Dengan Suami Tak Kisah Seseksi Apapun Kalau Pakai Spenda Sekalipun Tak Masalah Pakai Saja Bukil Sebab Dengan Suami Tidak Masalah Tapi Kalau Keluar Jangan Kesian Hamba Hamba Allah Putra Putra Adam Pada Telingok Tangan Berdosa Tengok Belang Sini Berdosa Tengok Yang Sini Berdosa Tuh Pramugari Layan Penumpang Yang Paling Parah Kalau Pada Kita Duduk Di Hadapan Kemudian Pramugari Duduk Hadap Penumpang Kalau Duduk Seperti Penumpang Hadap Kedepan Pasar Telikreda Betulkan Kosi Kembalikan Meja Pada Tapi Hadap Kedepan Jangan Duduk Hadap Penumpang Nidak Duduk Pakainya Seperti apa Seperti Pakain Asya Duduk Macam Tuh Penumpang Penumpang Situ Pakai Sorba Pakai Juba Pejanggung Pakai Tas Di Diangkat Pula Kakinya Macam Tuh Terbuka Sampai Kesini Apa Salah Aku Nina Kekil Untuk Berdakwa Untuk Ibadah Untuk Kebaikan Kenapa Nampakannya Itu Saya Karena Tundukkan Lama Tunduk Tapi Lama Kita Boleh Menunduk Ternampak Juga Matang Mantang Seksi Suka Kehendak Menggoda Dan Mempesona Orang Itu Pertama Tidak Sayang Dengan Diri Pribadinya Yang Kedua Tidak Sayang Dengan Agamanya Yang Ketiga Tidak Sayang Dengan Mak Dan Ayahnya Yang Kepat Tidak Sayang Dengan Baginda Nabi Dan Yang Ketiga Tidak Cita Dengan Allah Melakukan Perkara Yang Dimurka Yang Dibenci Jangankan Dengan Terbuka Dengan Buka Buka Yang Semacam Itu Kalau Sanya Seksi Kentat Saja Itu Sudah Nabi Kita Laknan Kalau Nabi Kita Kutuk Nabi Kita Laknan Syapatnya Siapa Yang Kita Harapkan Cantik Alhamdulillah Yang Bagikan Hidup Mancung Dan Kecantikan Itu Adalah Allah Sebagai Tanda Terima Kasih Kita Hanya Suami Kita Saja Menikmati Kejeritannya Juga Kecantikan Kita Kalau Kita Nak Tari Gelek Tari Perut Tari Enok Ngebor Atau Dengan Cara Macam Manapun Depan Abang 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 Tak payah Nonton Saya Gurunya Abang Penari Penari GL Saya Yang Jadi Gurunya Abang Tak payah Nonton Duduk Saja Nonton Jadi Dengan Keseksian Menarik Macam Oke Bang Ingat Sudah Minum Makan Pakaian Baju Kasut Hormat Ada Itu Dengarkan Semuanya Minta maaf Bunda Minta maaf Semuanya Minta maaf Karena Tak ada Tajuk Hari ini Dan juga Alhamdulillah Baru Sekarang Sudah Terkumpul Tadi itu Kita Masih Sudah Sibuk Dengan Urusan Keluarga Dan Juga Dengan Anak Minta maaf Semua Para Hatir Yang Hadir Pada Majlis Pertuan Kita Pada Hari ini Tapi Macam Manapun Saya merasa Belum Puas Hati Dengan Majlis Yang Bunda Adakan Kenapa Kita Sudah Tumbuh Sejak 30 Tahun Yang Lalu Kenapa Masih Belum Dapat Sokongan Juga Daripada Masyarakat Kenapa Usaha Seri Budi Sampai Sampai Seperti Tuka Usaha Usaha Agama Yang Kalau Pada Dengan Sumpama Hari Hari Kasih Sayang Atau Konser Atau Dengan Hiburan Sumpama Yang Hadir Ini Insyaallah Kalau Hanya Setakat Ini Saja Besarnya Tumpat Itu Akan Penuh Semuanya Tadi Dikatakan Ada 200 Orang Pelajar 200 Orang Pelajar Anta Anak Yang Ketujuh Belas Maknanya Kalau Ibu Bapak Bawa Anak Sebab Bukan Di Hari Libur Untuk Meraikan Supaya Dihat Seronok Betul Abangnya Hadir Adiknya Hadir Manjang Hadir Paso Hadir Matam Hadir Semuanya Hadir Yang Tidak Punya Program Bucuman Mereka Tidak Seronok Allah Pati Juga Paru Hijau Biru Panjau Hijau Paru Biru Pati Putih Patang Hitam Orangnya Gelas Sekalipun Juga Hadir Seronok Mereka Semangat Untuk Mengaji Disini Tapi Kalau Kita Tidak Bagi Sekongan Tengah Sala Semuanya Pelajar Mana Orang Tua Takkan Mereka Tidak 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 Orang Tua Kita Kalau Untuk Urusan Anak Tah Satu Orang Cukup Kadang-kadang Kita Tidak Hantar Sesiapa Tapi Kalau Untuk Meeting Dengan Kerajaan Masyala Barak Allah Kita Kena Nampak Muka Depan Tungku Atau Juga Depan Tuhanku Harus Tuhanku Dapat Jam Nanti Pertanyaan Susah Dijawab Mana Tidak 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 Pertanyaan Yang Kadang-kadang Susah Untuk Diberikan Jawaban Jadi Mudah-mudahan Saya Bukannya Sekedar Pandai Penasihat Anak saya Sudah Sebelas Sudah Sebelas Sebelas Ya Tak Apalah Kadang-kadang Kita Terlupa Juga Sebab Yang Mati Pun Ramai Harus Ada Anak Yang Mati Maji Ada Yang Mati Sabah Untuk Kali Ketiga Belas Maji Bunda Nabi Kita Bersabda Kalau Seandainya Ada Dengan Tiga Orang Anak Yang Mendeluh Kita Kemudian Berikutnya Macam mana Kalau Dengan Dua Orang Nabi Kita Kata Juga Dengan Dua Orang Pertanyaan Yang Ketiga Macam mana Kalau Dengan Satu Orang Bila Ada Tiga Orang Anak Ataupun Juga Ataupun Juga Dua Ataupun Juga Satu Yang Mendahuli Orang Tuanya Sebelum Mereka Balik Maka Itu Akan Menjadi Penyelamat Riwayat Akan Menjadi Perisai Dirinya Ibu Bapaknya Daripada Api Neraka Tapi Jangan Dimatikan Ini bagi Mati Yang Pertama Sakit Kita Tak Bagi Minum Tak Bagi Obat Awak Kena Mati Seperti Jadi Presai Abah Mamat Nanti Daripada Api Neraka Tak Boleh Kalau Takdirkan Umurnya Pendek Ya Begitulah Janji Yang Nabi Kita Janjikan Mudah-mudahan Pahang Ini Hujan Dalam Beberapa Waktu Kedepan Sebab Sejak Tadi Pagi Kelihatan Mendung Sekarang Kelihatan Mendung Sebab Negara Kita Sudah Lama Tidak Dituruni Hujan Sini Hujan Sampai Hari Tadang Kersang Sama Johor Kersang Tadi Malam Saya Ditampin Pun Juga Kersang Semuanya Kering Mudah-mudahan Allah Menurunkan Rahmat Dan Karunianya Kepada Kita Bersama Subhanallah Wa Bihamdika Asyadu Allah Ila Ila Antanas Ruka Wannat Wilek Rabbana Tina Fidunya Hasana Fila Fira Tia Assana Tawak Azab Binar Amin Alhamdulillah Biurah Habis Jolok Masuk Barakallahu Fika Terima kasih Banyak Kepada Tuan Guru Syekh Nuruddin Di atas Wasiat Nasihat Yang amat-amat Berguna Kepada kita Semua Untuk kita Menjaga Akan adab-adab Kita Dan juga Kita menjaga Akan akidah Dan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Mudah-mudahan Dengan Kehadiran Yang amat Ramai Ini Dan insyaAllah Akan datang Ramai Juga InsyaAllah Dengan program Yang agak Daif Mudah-mudahan InsyaAllah Pada majlis-majlis Yang akan datang Kita akan meneruskan Lagi program Untuk Tanda sayang Dan kasih kita Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabi wa salam Dan Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Mengurniakan taufiq dan hidayah Kepada kita Dan juga Kita istiqamah Dengan pegangan Kita yang disebut Sebagai ahli sunnah Wal jamaah Dan sebagaimana Yang telah diwar-warkan Oleh ustaz Rashid Tadi Bahawa Pihak pertubuhan Ahli sunnah Wal jamaah Membuka ruang Kepada semua Tuan-tuan Dan perempuan Untuk mendaftar Sebagai ahli Untuk mengetahui Daripada masa Kesemasa Program-program Yang kita akan adakan Pada masa akan datang Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menyatukan hati kita semua ini Di atas satu kesatuan Yang pernah disatukan Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa salam Kepada umatnya Pada zamannya Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Dan menetapkan Iman Kepada kita semua Jadi pihak majlis Mengucapkan Syukran jazilan Kepada yang berbahagia Tuan Guru Syekh Nuruddin Wargu Al-Banjari Al-Makki Di atas kesudiannya Hadir ke tempat kami Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Akan membukakan Ruang dan jalan Lagi pada masa akan datang Supaya tidak serik-serik Lagi untuk datang ke sini Berhadapan dengan Warga kampung Yang hadir pada hari ini InsyaAllah Tuan Guru Beginilah keadaan Masyarakat yang berlainan Dan bermacam-macam Pengangai dan sebagainya Sebagaimana kalau orang itu Dia boleh tengok Film Hindustan Dia tak kelik-kelik Mata tengok Film Hindustan Benda yang tak ada manfaat Langsung Kadang-kadang boleh menangis Tengok cerita tu Tapi dengan majlis ilmu Boleh kadang-kadang Orang kat luar-luar sana lah Dia boleh tertidur Dengan majlis ilmu Sebab apa? Sebab yang kita sebut tadi Halawatul Iman Kemanisan Iman Tidak masih lagi Tidak masuk dalam diri Seseorang itu Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita Umat Nabi Muhammad Yang layak mendapat syafaat Daripada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan kesempatan ini juga Pihak Mahat Tarbiah Darul Hijrah Dan juga Pihak Pertubuhan Al-Sunnah wal Jamaah Juga memberi ruang Kepada tuan-tuan dan perempuan Bagaimana tuan guru Syekh mengatakan Bagikan sokongan Bagikan sumbangan Seikhlas mungkin Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Dan benda capai Tak capai itu Itu hak Ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Jangan duduk sayang Sangat dunia kita Yang kita akan tinggalkan Berapa lama kita nak hidup Pun kita tak tahu Biarlah Berbaloi dengan Benda yang sikit kita ada Ataupun usia yang sikit kita ada Ataupun lebih panjang lagi Usia kita Bermanfaat kepada agama Bangsa Dan juga negara kita Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati kehidupan kita Jadi Pihak Mahat Tarbiah Dahulu Hijrah Sekali lagi mengucapkan Rpuan terima kasih Syukuran jazilan juga Kepada tuan-tuan dan perempuan Yang sudah dihadir Pada hari ini Sehinggalah ke tengah hari ini Dan kita ada menyediakan Jamuan makanan tengah hari Kepada semua jemaah Jamuan tengah hari ini Jangan semua kena makan ya Macam majlis ilmu Semua boleh dengar Makan pun kena Semua makan insyaAllah Dan juga Terima kasih Dan pada masa akan datang Tekadkan semangat Kalau hari ini datang dua je Dua orang akan datang Kita bawa pulak 50 orang Seorang bawa 50 orang pun dah cukup dah Tak payah bawa 100 orang Bawa 50 orang cukup Seorang bawa 50 orang Seorang bawa 57 orang InsyaAllah Jadi insyaAllah Mudah-mudahan Allah ta'ala Memberkati majlis kita ini Majlis yang diasaskan Di atas manhaj Ataupun metod Yang sebenar Yang dipegang Oleh pegangan Majoriti ulama-ulama kita Sedunia Yang disebut sebagai Ahli sunnah wal jama'ah Yang mengikut manhaj al-asyairah Dan al-maturdiyah Yang akhirnya Marilah sama-sama kita melakukan Sekodat slogan Akidah Islam Ini yang perlu kita pegang Kumpulan al-wahabiyah Syiah Ditakut sangat dengan slogan ini Apa dia slogan yang dilawangkan tadi Boleh sama-sama akhir ya Allahu 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 Slow tak boleh makan lah Kena kuat Sebut nama Allah kena kuat Allahu Allahu Mawjudun Mawjudun Bila makhanin Bila makhanin Allah Allah Wujud Wujud Tanpa bertempat Allah Nama cakap bawah ni Nampak? Takkan tak nampak lah Kita boleh ikut baca Allah Allah Exist Exist Without Kenapa awak ni kuat eh? Malu saya kan Tuan Guru Syed Nurudin Kalau awak semua Tak nak kuat Macam ni tak nak bawa dah lah Saya kesini kan ni Tak ada Tak berbaloi lah Saya nak dapatkan Tuan Guru ni Ya Allah Bergaduh dengan Tuan Haji Zul kita ni Nak mendapatkan ni Bukan senang Malu lah Sengusantara kita ni Ni nak sebut Akidah Islam pun Takkan tak boleh nak kuat Saya seorang Yang pun demat ni Boleh kuat Tuan-tuan kena kuat Lagi ni daripada mak ni Kan tidak tak berhenti Bagi ni tu Aku tak berhenti Boleh? Allahu Atas lagi kuat Allahu Mawjudun Bila makarin Allah Wujud Tanpa bertempat Allah Exist Without Without A place Allah He Nehi Jagahu Haa Makananya Allah Tak sama dengan Makhluk bukan duduk Atas langit tu Langit tempat duduk Malaikat Atas aras Allah bukan duduk Atas aras Kita menadah tangan ke langit Kerana Qibla tu Waqamah Qibla tu Salat Al-Qa'bah Kerana Qibla bagi doa Dalam langit Sebagaimana Qibla bagi Salat adalah Ka'bah Jadi Saya menjemput Ustaz Rashid untuk Mengiringi Tuan Guru Dan juga rombongan Untuk menjamu selera Bersama dengan Tuan Kadi Dan beberapa Tifat Khormat Dan juga Sama-sama InsyaAllah Sebelum itu Mari lah Sama-sama kita bangkit Kita berselawat Sama-sama Untuk Meriahkan Majlis Tanda sayang kita Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi Wa as'abihi wa salam Silakan Ustaz Rashid Untuk mengetuai Ya kan Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa salam Sallallahu alaihi wa salam Ya Nabi Sallallahu alaihi wa salam Ya Rasul Sallallahu alaihi wa salam Ya Habib Sallallahu alaihi wa salam Ya Habib Allah alaihi wa salam Sallallahu 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 alaihi wa salam Ya Habib, Ya Muhammad, Ya Abus, Al-Hafi, Qaini, Ya Mu'ayyad, Ya Mumajad, Ya Imam, Al-Bib, Latihani, Sallallahu Alaa Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alim Terima kasih Terima kasih Terima kasih